Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue Aceh Bule, gue kedatangan teman-teman dari Brunei, Rider Saudara Brunei, mereka mau jalan-jalan Java Overland menuju ke Bali. Bagaimana cerita keseruannya? Ini ceritanya. Terima kasih telah menonton! Terus mereka gue bawa nginep di Merbabu View, tempatnya keren, nanti gambarnya gue kasih lihat. Terus kita nginep sama-sama, dan paginya kita ke tempatnya Kang Jeje. Dia bikin setempat bagus, view-nya menghadap ke danau, danau apa namanya di Ambarawa tuh. Harusnya kita nginep di Merbabu View, pandangannya keren, lihat nih. Jadi kelihatan Telomoyo nih dari atas, cuma sayang agak berkabut nih. Tadi pagi kelihatan bagus, oh itu masih kelihatan sedikit, Telomoyo. Jadi ini sekarang kita mau ke tempatnya Om Jeje. Om Jeje ini posisinya ada di Salat 3 juga. Jadi beruntung kita bisa ngobrol nih sama teman-teman dari Brunei juga. Di tengah perjalanan dari Cilacat ke Salat 3, ada satu rider lagi yang pernah masuk ke Brunei. Namanya Adinda Julak. Nah ini orang Banjarmasin, kebetulan dia lagi beli motor baru, Himalayan, di Jogja. Dengar kita ada di Salat 3, justulah Adinda Julak ini ke Salat 3. Jadi kita ketambahan satu rider lagi dari Banjarmasin yang menggunakan Himalayan. Sama-sama mau di escort sampai ke Bali. Sampai tempatnya Om Jeje. Ini motornya si Garuda nih. Yang udah keliling-keliling. Itu Om Jeje-nya tuh. Halo Om Jeje. Kurus dia sekarang. Ini ada tempat barunya nih. Dia lagi bangun di satu tempat. Kayaknya keren ya tempat ini. Kayaknya kita gantar ke atas. Nah ini Haji Meg. Haji Meg. Dari pada Brunei juga. Oh iya. Sama istri. Hari itu enggak? Eh ada ketemu. Waktu Capital Bike Week dia ada. Ada 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 ada. Ada. Ini Om Julak. Dari pada Banjarmasin. Banjarmasin? Wah ikutan barengan ya. Iya. Nyusul Om. Nyusul. Motornya di sini. Iya aduh ini. Neng. Ini yang sehat yang begini sekarang. Halo MJ. Apa yang ini selesai ya? Julia. Apa kabar? Ikut? Iya. Wah mantap. Lalu Om. Mulai Om. Iya. Baik kita ketemu di. Cidaun. Oh iya. Iya. Itu apa? Hauh. Oh adio. Iya. Sampai jumpa. Ayo ayo ayo. Kita ngobrol-ngobrol banyak ya, Kang JJ sharing lah soal perjalanan dunianya segala macem, tapi mohon maaf. Apa pembicaraannya tidak bisa gue share disini, hanya foto-foto karena Kang JJ yang minta biar jadi privilege buat kita-kita yang ketemu dia. Karena kita ketemu dia tuh susah ya. Nah ini di tempatnya Kang JJ, baru tempatnya, baru banget masih dibangun tapi pemandangannya dong, ada rawa pening tuh kelihatan, kalau kelihatan di kamera lumayan tuh, rawa pening, jadi ini top hill menghadap ke rawa pening. Nah ini Om Adi, tuh, ada Pajime, ada Om Sami, ada Om siapa Om, namanya Om? Om Jula, tuh, kata-kata, Om Juli, ini tempatnya keren di barang. Oh iya, ini yang mana nih? Om JJ. Jeffrey Polnaya lahir di kota Bandung, Juni tahun 1962. Kegemaran bertualang sudah dimulai sejak muda, mulai dari mendaki gunung, terbang layang, menunggang kuda dan lintas alam dengan motor merupakan bagian dari petualangannya. Tepat tanggal 23 April tahun 2006 Jeffrey memulai perjalanan keliling dunianya dari Jakarta mengendarai BMW R1150 GS Adventure dengan tema Ride for Peace. Ia menjelajah Asia, Afrika Utara, Eropa. Pada tanggal 29 November tahun 2008 ia kembali ke Indonesia untuk menerima Lifetime Achievement Award, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan ikatan motor Indonesia, IMI, pada insan otomotif Indonesia. Sejak IMI berdiri 100 tahun yang lalu, baru dua orang yang dianugerahkan penghargaan prestisius ini. Setelah menerbitkan buku berjudul Windrider, Jeffrey kembali ke Eropa menemui sepeda motor tunggangannya dan kembali melanjutkan perjalanan. Dimulai dari Paris menjelajah Trans-Siberia, dilanjutkan ke Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Selandia baru, Australia dan kembali ke Indonesia melalui Timor Leste. Jeffrey Polnaya juga tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang bergabung dalam organisasi internasional Jupiter's Traveler di Arsipkan 2015-03-20 di Wayback Machine, sebuah organisasi di bawah naungan Ted Simon Foundation, yang berpusat di Inggris untuk mewadahi para penjelajah dari seluruh dunia. Selesai dari salah tiga, kita diantar sama Kang JJ naik ke Telomoyo. Ini ada top hill, itu keren banget. Jadi itu melihat gunung Sindoro Sumbing sama Telomoyo-nya di atas gitu. Kita di escort sama Kang JJ juga pakai motor Garudanya. Kita jelan-jelan sama Garuda ini dengan Garuda. The new bike sudah 99 negara ini. Ini emaknya, ini anaknya. Ini namanya Kak Tua. Kak Tua. Hari ini kita mau jalan-jalan. Tadi habis jumpa Kang JJ di pendoponya. Dia pendopo baru di daerah Salatiga. Terus ada pesalim juga. Ini peturer dunia juga nih. Sudah keliling Eropa segala macem nih. Sama temen-temen dari Brunei. Jadi hari ini kita banyak sekali ketemu sama eksplorer dunia kelasnya. Di 800 meter. Terus ada di sini. Keren, keren, keren. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan banyak teman-banyak saudara baru. Ada teman lama yang lama tidak jumpa. Seperti saudara lama kayak Kang JJ misalnya. Alhamdulillah. Tahun-tahunan gue nggak pernah ketemu sama Kang JJ. Bahkan sejak kepulangannya dari trip yang pertama. Terakhir ketemu. Cuma di bandara sebentar. Dan baru kali ini gue ketemu di tahun 2020. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita menuju ke Telomoyo dulu. Terus kita ke Borobodo. Nah ini kita lagi naik ke jalannya Telomoyo. Uh curam lah ikannya. Di 200 meter. Tengah ke arah. Gunung Telomoyo adalah gunung yang terletak di wilayah. Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 1894 meter DPL. Dan merupakan gunung api yang berbentuk strato, kerucut. Tetapi belum pernah tercatat meletus. Ia terlihat dari kota-kota sekitarnya. Seperti Salatiga, Ambarawa, dan Secang, Magelang. Nah ini kita sampai puncaknya Telomoyo. Mungkin ini the best spot yang bisa lihat pemandangan. Ini om Ngoas lagi foto. Oke. Bener aja. Keren. Di sana kita ngobrol-ngobrol sebentar. Dan kita pisah sama Kang JJ, sama John Salim. Jadi mereka tinggal. Jadi kita maju dari ke depan. Thank you Kang JJ, sudah meluangkan waktunya. Bahkan memberikan tips-tips kepada kita. Tentang perjalanan dunia. Buat gue Kang JJ bukan cuma sekedar seorang overlander. Tapi sudah menjadi inspirator. Bahkan inspirasi untuk banyak orang. Termasuk gue. Thank you Kang JJ. Sehat selalu. Kita barusan dari Pucat. Telomoyo. Sekarang kita turun. Saya agak berkabut, jadi nggak terlalu kelihatan. Biasanya ini kalau bersih, kelihatan tuh. Kota di bawah. Kita diantar sama Kang JJ. Sampai di sini. Terus kita ketambahan juga. Satu dekat dari Kalimantan. Mau ikut ngantar ke Bali. Jadi rame sekali. Selamat menikmati. Aduh air terjut bro. Ini cakep banget. Om Julak. Om Julak. Halo Juliak. Selamat menikmati. Dalam perjalanan turun. Dari Kelomoyo. Suatu suatu. Itu Kang JJ. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari Kelomoyo. Hidupan. Dari Kelomoyo. Ya, dari Brunei Haji Alek Ya, selamat menikmati Indonesia Andy Next round the world Ya, dari Banjarmasi Jombali Kacau anak-anak Itu kisah perjalanan gue kali ini sama teman-teman riders dari Brunei Terima kasih sudah menonton video ini Tetap selalu ingat pesan gue Utamakan selamat dalam berkendara Yang kedua, hormati pengendara lain Yang ketiga, kalau naik motor, Runei tetap di bawah Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep rocking roll guys Sampai disini dulu kisah perjalanan gue Jangan lupa share, like, dan subscribe Dan berikan komentar pada video ini Dan semoga informasinya bermanfaat Dan videonya menarik untuk teman-teman Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton